Berbicara mengenal Berbicara mengenal proses produksi dan biaya, suatu perusahaan pasti akan menginginkan biaya yang minimal dengan jumlah produksi yang maksimal. Hal ini wajar, mengingat bahwa tujuan bisnis adalah memperoleh profit yang setinggi-tingginya. Yang menjadi pertanyaan, bagaimana untuk mencapai tujuan tersebut? Salah satu cara yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan tersebut, yaitu dengan penggunaan teknologi. Perkembangan teknologi membawa perubahan yang signifikan dalam dunia bisnis. Teknologi dimanfaatkan untuk alasan efisiensi dan peningkatan produktivitas. Sebagai contoh, suatu perusahaan harus mengeluarkan biaya untuk membeli teknologi atau mesin sebesar 1 miliar rupiah. Mesin ini dapat menghasilkan 10 ribu produk dalam sehari, sedangkan untuk manusia membutuhkan 100 pekerja untuk dapat menghasilkan produk dengan jumlah dan waktu yang sama dengan mesin tersebut. Daripada harus menggunakan tenaga kerja manusia yang membutuhkan banyak anggaran dalam mengganji mereka, perusahaan akan lebih untung jika menggunakan teknologi mesin dalam proses produksinya. Penggunaan teknologi ini juga akan melipat gandakan profit perusahaan. Berikut ini ada beberapa hal yang dijanjikan oleh teknologi menurut Martono. Yang pertama, teknologi menjanjikan perubahan. Yang kedua, teknologi menjanjikan kemajuan. Ketiga, teknologi menjanjikan kemudahan. Yang keempat, teknologi menjanjikan peningkatan produktivitas. Yang kelima, teknologi menjanjikan kecepatan. Dan yang keenam, teknologi menjanjikan popularitas. Dengan menggunakan teknologi, maka salah satu tujuan perusahaan akan tercapai, yakni meminimalkan biaya namun dengan jumlah produksi yang maksimal. Namun, penggunaan teknologi juga memiliki dampak negatif, yakni peran teknologi yang dapat menggantikan peran manusia, perlahan-lahan akan menggantikan peran manusia itu sendiri, sehingga tingkat pengangguran akan meningkat. Mungkin di masa depan, bukan hanya tingkat pengangguran yang akan meningkat. Tetapi, peran manusia itu sendiri akan dipertanyakan. Seorang fisikiawan dan miliarder teknologi, Bill Gates dan Elon Musk, mengatakan, kecerdasan buatan dapat mengakhiri kehidupan manusia, dan merupakan ancaman bagi keberadaan manusia itu sendiri. Saya, Desi Natalia Sitepu. Terima kasih. Terima kasih.